Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan topik dari urayan dhamma yang terkait dengan urayan dari penjelasan salah satu suta yang berjudul Mara Tajaniya. Mara Tajaniya Suta. Sebenarnya suta ini terdapat di dalam kitab suci Majima Nikaya, tepatnya suta kelima puluh di dalam kitab suci Majima Nikaya. Apa yang menjadi tujuan saya menyampaikan khotbah dhamma seputar suta ini, karena masih banyak juga di antara umat Buddha mempertanyakan terkait dengan apa itu Mara. Walaupun beberapa literatur juga diterjemahkan, teks-teks yang berhubungan dengan manifestasi dari istilah Mara ini, tetapi kalau kita ingin mempelajari secara tekstual di dalam literatur Pustaka Pali, ada beberapa suta sebenarnya yang menjelaskan tentang aspek tentang Mara ini. Dan malam hari ini saya akan menjelaskan seputar atau terkait dengan istilah Mara yang dijelaskan melalui salah satu suta yang berjudul Mara Tajaniya Suta. Ibu Bapak serta hadirin sekalian, saya akan membagikan screen. Di sini merupakan poin dari penjelasan suta ini. Mara Tajaniya Suta merupakan salah satu khotbah di dalam mulapannya Sapali, terdapat di dalam Cula Yamakawago, yang poin ke-10. Suta ke-10 di dalam Cula Yamakawago. Tetapi di dalam Kitab Suci Manjimanikaya termasuk kelompok dari suta ke-50. Suta ini memang diterjemahkan sebagai terjemahan judulnya adalah Teguran Kepada Mara. Dan nanti akan terlihat di dalam suta ini siapa yang menegur Mara. Dan Mara ini menunjukkan sosoknya itu seperti apa. Seperti itu ya. Nah, Ibu Bapak saya akan menyampaikan suta ini secara lengkap berdasarkan terjemahannya. Latar belakang dari suta ini sebenarnya ketika Yang Arya, Bantemogalana ini sedang menetap di negeri Baga. Tepatnya di Sung Sumaragira, di hutan Besakala, di Taman Rusa. Jadi ini juga merupakan tempat di mana Bantemogalana serta Sang Buddha juga sering berdiam. Dan pada saat itu ketika Bantemogalana itu ceritanya sedang melaksanakan meditasi Cangka Mana, beliau ini merasakan ketidaknyamanan dalam fisik beliau, terutama di area perut. Kenapa? Ternyata pada saat itu Mara masuk ke dalam perut Bantemogalana ini. Dan Mara tepatnya memasuki area usus beliau. Kemudian Bantemogalana mempertimbangkan mengapa perut beliau itu terasa sangat berat, tidak nyaman. Kemudian seseorang akan berpikir bahwa perutku ini penuh dengan kacang. Jadi perutnya menjadi besar, keras, dan terasa berat diceritakan sedemikian itu. Kemudian demikianlah ia meninggalkan jalan setapak itu dan memasuki kediamannya. Di mana ia duduk di tempat yang telah tersedia. Jadi setelah melakukan Cangka Mana, Bantemogalana memutuskan untuk duduk. Karena merasa perutnya tidak nyaman. Dan ketika beliau duduk, beliau mengerahkan pengamatan penuh pada dirinya. Dan melihat bahwa Mara ternyata telah memasuki perut beliau, area usus Bantemogalana. Kita mengetahui dari cerita-cerita di dalam riwayat hidup Sang Buddha, Bantemogalana ini memang salah satu biku Arya atau seorang arah hantar. Yang beliau ini telah memiliki juga kemampuan batin yang luar biasa. Dalam hal mengetahui kemunculan Mara ini. Nah, ketika beliau mengetahui bahwa Mara telah masuk di dalam perut beliau, beliau mengatakan, keluarlah yang jahat, atau di sini Mara sebenarnya. Keluarlah Mara, jangan mengganggu Sang Tata Gata, jangan mengganggu siswa Sang Tata Gata. Atau hal ini akan membawamu ke dalam bencana dan penderitaan untuk waktu yang lama. Kemudian, Mara si jahat ini berpikir, petapa ini tidak mengenali aku. Ia tidak melihat aku ketika ia mengatakan itu. Bahkan gurunya tidak akan mengenaliku begitu cepat. Bagaimana mungkin siswa ini mengenaliku? Jadi, Mara yang memasuki tubuh dari Bantemogalana ini, merasa Bantemogalana itu tidak mengetahuinya. Jadi, sapaan dari Bantemogalana ini dianggap sebagai teguran biasa. Nah, kemudian, apa yang dilakukan oleh Bantemogalana, Bantemogalana melanjutkan percakapan beliau. Meskipun demikian, aku mengenalimu Mara, jangan berpikir, ia tidak mengenaliku. Engkau adalah Mara. Si jahat, engkau berpikir, petapa ini tidak mengenali aku. Ia tidak melihat aku ketika ia mengatakan itu. Bahkan gurunya tidak akan mengenaliku begitu cepat. Bagaimana mungkin siswa ini mengenaliku? Bahkan, Bantemogalana pun juga mampu membaca pikiran dari Mara ini. Mampu mengetahui pikiran dari Mara. Tidak hanya mampu mengetahui keberadaan Mara, tetapi Bantemogalana juga mampu mengetahui apa yang dipikirkan oleh Mara ini. Nah, kemudian, Mara si jahat berpikir, petapa ini mengenali aku? Ia melihat aku ketika aku mengatakan itu. Kemudian, ia keluar dari mulut yang mulia Bantemogalana dan berdiri dengan bersandar pada palang pintu. Kemudian, Bantemogalana melihatnya dan berdiri di sana, serta berkata, aku melihat engkau di sana juga. Mara, jangan berpikir, ia tidak melihatku. Engkau sedang berdiri bersandar pada palang pintu. Jadi, ketika Mara keluar dari mulutnya pun, beliau juga mengetahui keberadaan Mara sedang berada di mana. Ini luar biasa sekali. Memang Bantemogalana memiliki kemampuan sedemikian itu. Nah, kemudian, beliau berkata seperti ini, pernah terjadi suatu ketika Mara, aku adalah Mara bernama Dusi. Jadi, Bantemogalana pun juga pernah lahir sebagai seorang Mara ternyata. Dan aku memiliki saudara perempuan bernama Kali. Engkau adalah putranya. Maka, engkau adalah keponakanku. Dan pada saat itu, Sang Bagawa Kakusanda, pada masa Buddha Kakusanda, yang sempurna dan tercerahkan, telah muncul di dunia. Jadi, Bantemogalana ini menceritakan bahwa beliau pun juga pernah menjadi seorang Mara, menjadi makhluk Mara, bernama Dusi pada masa kehidupan Buddha Kakusanda. Dan pada saat itu, ia memiliki saudara perempuan bernama Kali. Kemudian, Mara yang mengganggu beliau, yang masuk ke dalam perutnya beliau saat ini, itu adalah putra dari Kali ini. Jadi, Mara yang saat ini adalah keponakan dari Bantemogalana pada masa itu. Nah, kemudian, Sang Bagawa Kakusanda, yang sempurna dan tercerahkan, memiliki setasang siswa utama, bernama Widura dan Sanjiwa. Jadi, setiap Buddha memang selalu memiliki dua siswa utama pada masanya. Kalau Buddha Gautama memiliki dua siswa utama, yaitu Bante Sariputa dan Bante Mughalana. Tetapi, ketika Bante Buddha Kakusanda, pada masa kehidupan Buddha Kakusanda, murid utamanya atau siswa utamanya adalah Bante Widura dan Bante Sanjiwa. Nah, di antara para siswa Sang Bagawa Kakusanda, yang sempurna dan tercerahkan sempurna, tidak ada yang menandingi yang mulia Widura dalam hal mengajarkan dhamma. Jadi, yang mulia Widura ini mirip-mirip seperti kemampuan dari Bante Sariputa pada masa kehidupan Buddha Gautama. Jadi, dalam hal mengajarkan dhamma, luar biasa. Sangat terperinci dan detil. Nah, itulah sebabnya, yang mulia Widura memperoleh nama Widura. Tetapi, yang mulia Sanjiwa pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau gubu kosong tanpa kesulitan masuk ke dalam lenyapnya persepsi dan perasaan. Kalau yang mulia Sanjiwa, ini mirip seperti Bante Mughalana. Jadi, lebih unggul dalam hal kemampuan batin atau kesaktian. Nah, kemudian, Bante Mughalana masih melanjutkan ceritanya. Pernah terjadi pada suatu ketika yang mulia Sanjiwa telah duduk di bawah sebatang pohon dan memasuki lenyapnya persepsi dan perasaan. Jadi, beliau memasuki kondisi jana sebenarnya. Beberapa orang penggembala sapi dan penggembala kambing serta pembajak sawah melihat yang mulia Sanjiwa ini sedang duduk di bawah pohon setelah memasuki lenyapnya persepsi dan perasaan. Dan mereka berpikir, sungguh mengagumkan, Tuan-Tuan sungguh menakjubkan. Betapa ini mati sambil duduk. Jadi, dikira Bante Sanjiwa pada saat beliau memasuki kondisi meditatif itu, beliau ini dikira mati atau meninggal. Nah, kemudian para penggembala sapi dan penggembala kambing ini punya niat untuk mengkremasikan beliau. Jadi, pada posisi duduk, beliau itu kemudian langsung dikremasikan. Dan di sini diceritakan para penggembala sapi, kambing, dan pengembara itu mengumpulkan rumput, kayu, dan kotoran sapi. Dan setelah itu menumpuknya di atas tubuh yang mulia Sanjiwa. Kemudian mereka membakarnya lalu pergi. Tidak tahu bahwa beliau ini sedang dalam kondisi meditatif. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sekarang yang jahat atau marah, ketika malam telah berlalu, ternyata pada malam harinya, Bante Sanjiwa itu keluar dari pencapaian itu. Dan beliau dengan santai saja karena memiliki kekuatan batin yang luar biasa, mengibaskan jubahnya, karena hari telah pagi. Kemudian merapikan jubah dan membawa mangkuk serta jubah luarnya, memasuki desa untuk berpindah patah atau menerima dana makanan. Jadi walaupun sudah dikremasi, tubuhnya itu tidak hancur karena terbakar kondisi itu. Jadi ini karena memang kekuatan kesaktian yang dimiliki oleh Bante Sanjiwa. Aga sawaka dari Buddha Kakusanda pada masa itu. Nah, kemudian para penggembala sapi dan penggembala kambing serta pembajak sawah diceritakan pada saat itu ketika melihat Bante Sanjiwa ini berpindah patah, menerima dana makanan, taget ya. Mereka berpikir, sungguh mengagumkan tuan-tuan, sungguh menakjubkan. Betapa ini yang mati sambil duduk, telah hidup kembali. Ya itulah sebabnya yang mulia Sanjiwa kemudian memperoleh dengan nama Sanjiwa. Jadi terkenalnya itu dengan sebutan Bante Sanjiwa ini karena peristiwa itu yang awalnya dianggap meninggal, kemudian sudah dikremasikan, tapi karena kekuatan batinnya beliau secara fisik masih bisa hidup kembali, kemudian disebut sebagai Sanjiwa. Maksudnya di sini adalah kondisi batinnya yang tak terbatas. Nah, kemudian beliau menyatakan Mara Dusi mempertimbangkan terdapat para biku bermoral. Mara ini yang berpikir. Di sini Mara berpikir. Terdapat para biku bermoral dan berkarakter baik, tapi aku tidak mengetahui kedatangan dan kepergian mereka. Aku akan menguasai para brahmana perumatangga dengan mengatakan kepada mereka, marilah caci, maki, celah, dan ganggulah para biku bermoral dan berkarakter baik. Dan mungkin ketika mereka dicaci, dimaki, dicelah, dan digoda oleh kalian, beberapa perubahan akan terjadi dalam pikiran mereka di mana Mara Dusi akan memperoleh kesempatan. Jadi ini cerita tentang kisahnya Bantemogalana. Waktu beliau masih menjadi seorang Mara bernama Dusi ini, beliau mau mengganggu para biku, tapi tidak mau mengganggunya secara langsung. Tapi Mara ini menguasai pikiran dari para brahmana, para perumatangga pada saat itu supaya mereka itu mencacimaki para biku Arya pada masa itu. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Mara Dusi ini ternyata benar. Mengganggu pikiran dari para brahmana perumatangga dan juga orang-orang pada masa itu supaya mencacimaki para biku Arya, para biku yang bermoral baik itu. Kemudian di sini diceritakan Mara Dusi menguasai para brahmana perumatangga dengan mengatakan kepada mereka marilah cacimaki, celah, dan ganggulah para biku bermoral dan berkarakter baik itu. Dan mungkin ketika mereka dicacimaki, dicelah, dan diganggu oleh kalian, beberapa perubahan akan terjadi dalam pikiran mereka. Di mana Mara Dusi ini akan memperoleh kesempatan. Kemudian ketika Mara Dusi telah menguasai para brahmana perumatangga, mereka mencaci, memaki, dan mencelak para biku. Apa yang dikatakan oleh para brahmana perumatangga yang dikuasai oleh Mara Dusi ini, para brahmana itu mengatakan, para petapa berkepala gundul ini, budak-budak berkulit gelap keturunan kaki leluhur mengaku, kami adalah meditator, kami adalah meditator. Dan dengan bahu membungku kepala menunduk serta seluruh tubuh lemas, mereka bermeditasi, mengulangi meditasi. Kemudian bermeditasi lebih baik lagi, dan bermeditasi secara keliru. Seperti halnya seekor burung hantu yang menghinggapi sebuah dehan menunggu seekor tikus. Bermeditasi mengulangi meditasi, bermeditasi lebih baik lagi, dan bermeditasi secara keliru. Atau seperti halnya seekor serigala di tepi sungai menunggu ikan bermeditasi mengulangi meditasi. Jadi Mara ini karena menguasai pikiran dari para perumah tangga berahmana, sehingga para perumah tangga berahmana ini sering memaki-maki kelompok para biku yang menjalankan latihan. Jadi dicela para biku ini kehidupannya hanya setiap hari melakukan meditasi, berdiam diri, berdiam diri, kemudian juga meditasinya ini dianggap sebagai cara yang salah, cara yang keliru, seperti itu. Dengan cara ini berharap para biku ini terganggu. Para biku yang memiliki kelakuan bermoral baik ini kualitas batinnya menjadi muncul rintangan. Harapannya maradusi. Tapi apa yang terjadi? Kemudian apa namanya, di sini diceritakan para petapa ini juga masih dicela, masih sama, kalimatnya juga masih sama. Sekarang saat itu mara ini diketahui oleh sang Buddha. Buddha kakusanda ceritanya. Sekarang mara pada masa itu sebagian besar manusia, ketika mati muncul kembali setelah hancurnya jasmani, setelah kematian dalam kondisi buruk, di alam yang tidak bahagia dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Jadi sikap mara yang mengelabuhi para brahmana per rumah tangga itu, ini diketahui oleh sang Buddha kakusanda pada masa itu. Dan endingnya itu mara itu juga diingatkan begitu ya, diingatkan. kemudian ditegur juga. Jadi sebagian besar manusia ketika mati muncul kembali setelah hancurnya jasmani. Setelah kematian dalam kondisi yang buruk, di alam yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Ini maksudnya itu adalah suatu kalimat yang sebenarnya juga diucapkan oleh para per rumah tangga supaya menggetarkan pikiran dari para biku pada masa itu. Tetapi apa yang terjadi di sini karena diketahui oleh sang Buddha kakusanda, kemudian sang Buddha itu memberikan nasihat kepada para bikunya. Para biku yang sedang diganggu dengan celaan. Celaan dari para Brahmana per rumah tangga akibat dikuasai oleh Maradusi itu. Apa saran dari Buddha kakusanda? Para biku Maradusi telah menguasai para Brahmana per rumah tangga dengan mengatakan kepada mereka marilah cacimaki celah, kemudian ganggulah para biku bermoral dan berkarakter baik. Dan mungkin ketika mereka dicacimaki, dicelah, dan diganggu oleh kalian, beberapa perubahan akan terjadi dalam pikiran mereka dan di mana Maradusi akan memperoleh kesempatan. Kesempatannya apa? Menguasai batin dari para biku ini. Jadi cara marah biasanya diceritakan di dalam suta ini untuk mengganggu kualitas batin seseorang itu bisa dalam kasus ini berupa celaan maupun pujian juga nantinya. Kemudian Buddha kakusanda ini mengajak para biku. Para biku berdiamlah dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang penuh cinta kasih. Demikian pula dengan arah kedua, demikian pula dengan arah ketiga, demikian pula dengan arah keempat, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, dan ke segala penjuru. Dan kepada semua makhluk seperti kepada diri kalian sendiri, berdiamlah dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran penuh cinta kasih, berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa pertentangan, dan tanpa pengusuhan. Kenapa Sang Buddha menganjurkan para biku untuk mengembangkan cinta kasih? Karena sebenarnya rintangan batin ketika seseorang itu tidak mampu menghadapi sebuah celaan di dalam lingkup masyarakat pada masa itu yang dilakukan oleh para Brahmana perumah tangga, batin dari para biku ini akan sangat terganggu sekali. Maka Sang Buddha menganjurkan untuk mereka itu mengembangkan pikiran cinta kasih tanpa kebencian, tanpa permusuhan untuk mengatasi gangguan pikiran yang muncul dari berbagai macam cacian, makian, dan celaan ini. Tapi di kasus berikutnya ini juga nanti akan berbeda kasus. Kemudian setelah itu, ini masih terus, kalimat ini masih dilanjutkan, berdiamlah dengan meliputi satu arah dengan pikiran penuh belas kasih. Jadi selain pikiran meta, tapi juga diminta untuk mengembangkan karuna. Kemudian dengan pikiran mudita, mudita, tanpa ada rasa iri, kebencian, dan dengan pikiran penuh keseimbangan, dengan pikiran UPK juga. Kemudian berlimpah luhur tanpa batas, tanpa pertentangan dan tanpa permusuhan. Jadi basic untuk melawan atau basic untuk menanggulangi berbagai macam gejolak batin akibat dari celaan, Sang Buddha menganjurkan untuk mengembangkan pikiran Brahma Wihara ini. Jadi mengembangkan meta, karuna, mudita, dan UPK di dalam diri para biku tersebut. Ini anjuran dari Buddha Kakusanda. Nah kemudian maka yang jahat ketika para biku itu telah dinasehati dan diberi instruksi oleh Sang Bagawa Kakusanda yang sempurna dan tercerahkan sempurna kemudian pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke gubuk kosong. Jadi ini merupakan tradisi memang kehidupan para biku pada masa itu untuk menjalankan praktik meditasi yang mereka mendatangi hutan kemudian mencari tempat-tempat yang rindang di bawah pohon serta duduk bermeditasi di gubuk-gubuk kosong untuk mengembangkan kualitas pikiran mereka. Dan ini pun juga anjuran dari Sang Buddha Kakusanda dijalankan oleh para biku itu. Kemudian di sana belum puas belum puas Mara ini belum puas ternyata begitu para biku itu mengembangkan Brahma Wihara mampu mengatasi pikiran yang terintangi oleh berbagai macam celahan tadi. Jadi pikirannya yang yang dimau oleh Mara Dusi ini para biku ini menjadi gelisah menjadi tidak tenang dalam praktik kehidupannya sebagai seorang petapa. karena banyak mendapatkan celahan banyak mendapatkan makian banyak mendapatkan kata-kata yang tidak nyaman dari para Brahma na perumah tangga. Kemudian apa yang dilakukan oleh Mara Dusi? Lagi mau mengganggu lagi. Di sini diceritakan Mara Dusi itu masih berpikir. Kalau dengan celahan tidak bisa mengganggu batin para biku itu maka mau mengelabuhi lagi para Brahmana ini untuk memberikan sebuah pujian atau penghormatan atau penghargaan kepada para biku itu. Jadi dengan celahan gagal begitu ceritanya. Celaan ini tidak mampu mengganggu batin para biku yang bermoral tadi. Karena oleh Sang Buddha diinstruksikan untuk mengembangkan pikiran Brahma Wihara di dalam dirinya. Melakukan praktik meditasi Brahma Wihara. Kemudian diganti polanya Mara ini mengganti caranya mengelabuhi juga kembali para Brahmana dan perumatangga untuk sekarang kalau sebelumnya itu adalah melakukan tindakan makian cancelaan. Ini sebaliknya Mara mencoba para biku diganggu dengan cara memberikan penghormatan penghargaan persembahan kemudian diunggul-unggulkan dimuliakan begitu. Apa yang terjadi nantinya? Di sini Mara mengatakan marilah sekarang hormati hargai sembah dan muliakanlah para biku bermoral dan berkarakter baik. Dan mungkin ketika mereka dihormati dan dihargai disembah dan dimuliakan oleh kalian beberapa perubahan akan terjadi dalam pikiran mereka dimana Mara Dusi ini akan memperoleh kesempatan. Apa yang terjadi? Biasanya kalau pikiran seseorang itu sering dihormati dihargai diberikan persembahan yang terbaik dimuliakan yang memungkinkan harapannya Mara itu timbul berbagai macam kesombongan dan ini pun juga akan mengganggu kualitas para biku ini. Kemudian hal ini pun juga tetap masih diketahui oleh Sang Buddha walaupun Mara ini apa istilahnya mengganggu dan menguasai pikiran para brahmana perumatangga. Mara Dusi menguasai para brahmana perumatangga dengan mengatakan kepada mereka Marilah Marilah sekarang hormati hargai sembah dan muliakanlah para biku bermoral dan berkarakter baik. Dan mungkin ketika mereka dihormati dihargai disembah dan dimuliakan oleh kalian beberapa perubahan akan terjadi dalam pikiran mereka dan dimana Mara Dusi akan memperoleh kesempatan. Kemudian ketika Mara Dusi telah menguasai brahmana perumatangga mereka pun juga mengikuti jadi para perumatangga ini melakukan apa yang dianjurkan oleh Mara dalam bentuk penguasaan pikiran mereka. Menghormati menghargai menyembah dan memuliakan para biku yang bermoral dan berkarakter baik. Sekarang yang jahat pada masa itu sebagian besar manusia ketika mati muncul kembali setelah hancurnya jasmani. Setelah kematian dalam kondisi bahagia bahkan di alam surga. Jadi kalau yang satunya tadi ditakut-takuti dengan lahir di alam rendah kalau ini ketika mendapatkan pujian dan lain sebagainya oleh Mara ini diiming-imingi nanti kalau lahirnya dengan kondisi yang baik kondisi yang bahagia akan bisa lahir di alam surga. Begitu. Jadi ini adalah manifestasi dari iming-imingnya Mara sebenarnya juga. Kelahiran di alam bahagia itu. Nah kemudian Sang Bagawa Kakusanda tetap masih mengetahui keberadaan Mara ini. Kemudian menganjurkan para Biku. Karena mengetahui bahwa banyak para perumatang gak berahmana yang memuji memberikan persembahan. Kemudian juga memuliakan para Biku ini batinnya para Biku ini supaya tidak menjadi goyah dengan kondisi pujian-pujian itu. Kemudian penghormatan dan penghargaan ini. Sang Buddha meminta para Biku agar melakukan praktik meditasi, merenungkan kejijikan dalam jasmani, melihat kejijikan dalam makanan dari apa yang dipersembahkan itu. Kemudian merasakan kekecewaan terhadap segalanya di dunia. bahkan penghormatan kemuliaan pun sanjungan pun ini juga perlu dikatakan atau perlu direnungkan sebagai hal-hal yang mengarahkan pada kualitas yang membawa pada kelengahan kalau kita tidak waspada juga. Dan merenungkan ketidakkekalan dalam segala bentuk. Ini anjurannya Sang Buddha Kakusanda pada masa itu. Maka yang jahat ketika para Biku itu telah dinasihati dan diberi instruksi oleh Sang Bagawa Kakusanda yang sempurna dan tercerahkan sempurna kemudian pergi ke hutan dan ke bawah pohon ke gubuk mereka berdiam dengan merenungkan tentang kejijikan jasmani asubabawana kemudian melihat kejijikan dalam makanan ini juga merenungkan tentang bagaimana patikula jadi penggunaan dalam hal makanan supaya tidak serakah dalam hal pemberian penghormatan dari para umat dari para perumah tangga pada masa itu kemudian juga diminta untuk merasakan berbagai macam kekecewaan terhadap segalanya di dunia artinya apa tidak ada sesuatu yang memuaskan juga sanjungan dan lain sebagainya itu sifatnya tidak kekal dan kalau seseorang melekati penghormatan dan lain sebagainya maka akan timbul berbagai macam kekecewaan ketika penghormatan penghargaan pemulihaan itu sudah tidak didapatkan lagi kemudian pada pagi harinya sang buddha kakusanda merapikan jubah dan dengan membawa mangkuk serta memakai jubah luarnya beliau pergi ke desa untuk menerima dena makan dengan yang mulia widura jadi ini temannya dari yang mulia sanjiwa tadi ceritanya ini Bante Mogalana menceritakan tentang kisahnya Bante Widura apa yang dilakukan oleh Bante Mogalana ketika masih menjadi Maradusi pada masa itu beliau mengatakan bahwa kemudian Maradusi menguasai seorang anak dan dengan mengambil sebungkah batu ia melempari yang mulia widura di kepalanya dengan batu itu dan kemudian melukai kepalanya jadi ini pun juga sampai Maradusi itu menguasai anak karena tadinya Maradusi menguasai para perumatan Gabrahmana mengganggu para biku yang memiliki moralitas baik ini tidak tidak tergoyahkan kemudian ini malah mengganggu siswa utama dari sang Buddha Kakusanda Bante Widura ini dengan cara menguasai batin seorang anak kemudian anak ini melemparkan bungkahan batu ke kepala Bante Widura ini nah kemudian sampai terluka kepala dari yang mulia Bante Widura ini disini diceritakan dengan darah menetes dari kepalanya yang terluka yang mulia Widura mengikuti persis di belakang sang Bagawa Kakusanda yang sempurna dan tercerahkan sempurna jadi Bante Widura ini adalah seorang arahat juga jadi walaupun dilempari batu oleh anak-anak ini sudah tidak membuat muncul kebencian di dalam batin beliau dan beliau tetap melanjutkan perjalanannya di belakang sang Buddha Kakusanda tapi apa yang terjadi ketika sang Buddha Kakusanda ini melihat fenomena di mana ada seorang anak melempari batu ke kepala Bante Widura ini Buddha Kakusanda ini langsung melihat dengan tatapan gajah ceritanya begitu jadi ini perumpamaan jadi seorang Buddha itu dikatakan kalau memandang sesuatu itu tidak pernah menoleh jadi seorang Buddha biasanya kalau mengamati sesuatu itu selalu bersama dengan tubuhnya jadi beliau itu misalkan mau melihat arah kiri beliau pun juga akan memalingkan kepalanya bersama dengan tubuhnya juga begitu jadi itu seperti perumpamaan tatapan seekor gajah Bante Sang Buddha Kakusanda ini mengetahui bahwa itu adalah yang membuat ada seorang anak bisa sampai melempar bongkahan batu ini ke kepala Bante Widura ini karena anak ini sedang dikuasai oleh Mara kemudian Mara Dusi ini tidak mengenal batas Sang Buddha ini sudah tidak bisa diingatkan jadi beliau langsung menatap biasanya kalau sudah seperti ini Sang Buddha apa yang dikatakan oleh seorang Buddha itu langsung terjadi dan dengan tatapan itu si jahat Mara jatuh dari tempat itu dan muncul kembali langsung di neraka besar sekarang yang jahat ada tiga sebutan bagi neraka besar neraka enam belas landasan kontak neraka tusukan tombak dan neraka yang dirasakan oleh diri sendiri kemudian Mara penjaga neraka mendatangiku dan berkata Tuhan ketika tombak bertemu tombak di jantungmu maka engkau akan tahu aku sudah terpanggang di neraka selama ribuan tahun jadi Bante Mogalana itu menceritakan ini sebenarnya untuk menggertak menegur Mara yang sedang mengganggu beliau ingat loh kalau mengganggu siswa utama dari Buddha itu kejadiannya akan sama dengan dengan kasusnya beliau saat beliau itu menjadi makhluk Mara bernama Dusi dan beliau sudah merasakan bagaimana kelahiran di alam neraka itu sangat menderita sekali intensitas penderitaannya sangat tinggi sekali kemudian diceritakan disini selama bertahun-tahun marah selama berabad-abad selama ribuan tahun aku terpanggang di neraka besar selama sepuluh milenium aku terpanggang di neraka besar tambahan mengalami perasaan yang disebut neraka yang muncul dari kematangan tubuhku berbentuk sama dengan tubuh manusia tetapi kepalaku menyerupai kepala ikan bagaimanakah neraka dapat diperbandingkan di mana Dusi terpanggang si penyerang Widura sang siswa dan sang Brahmana Kakusanda tombak-tombak baja bahkan berjumlah seratus masing-masing diderita secara terpisah dengan inilah neraka itu dapat diperbandingkan di mana Dusi terpanggang si penyerang Widura sang siswa dan sang Brahmana Kakusanda jadi ini akibat dari melakukan penyerangan terhadap siswa utama Buddha Kakusanda akibatnya lahir di alam neraka kemudian yang gelap engkau akan sangat menderita dengan menyerang seorang Biku demikian seorang siswa dari yang tercerahkan yang secara langsung mengetahui fakta ini artinya ini karena Bante Mogallana sudah pernah merasakan peristiwa itu sendiri juga jadi sudah pernah mengalami saat beliau itu masih lahir sebagai makhluk bernama Maradusi itu karena mengganggu seorang siswa utama juga kemudian di tengah samudera terdapat istana-istana yang bertahan selama satu kapa bersinar safir memancarkan api dengan kilauan jernih yang tembus pandang dimana bidadari laut warna-warni menari dalam irama yang rumit dan sulit diikuti yang gelap artinya ini tidak bisa disaksikan atau tidak bisa dilihat oleh manusia awam mereka yang masih diliputi oleh kegelapan batin engkau akan sangat menderita yang secara langsung mengetahui fakta ini jadi ketika mengganggu siswa utama yang secara langsung mengetahui fakta ini kemudian aku adalah seorang yang ketika dinasehati oleh yang tercerahkan secara pribadi mengguncang istana ibu migara dengan jari kaki dengan disaksikan oleh sangga yang gelap engkau akan sangat menderita yang secara langsung mengetahui fakta ini aku adalah seorang yang secara kokoh mengerahkan kekuatan batin mengguncang seluruh istana wejayanta dengan jari kaki dan untuk mendorong para dewa yang gelap maksudnya yang gelap disini marah engkau akan sangat menderita jika melakukan tindakan-tindakan yang melukai siswa utama buddha yang secara langsung mengetahui tentang fakta ini artinya disini Bante Moghalana menceritakan juga keunggulan beliau jadi beliau ini karena memiliki kesaktian mengetahui alam-alam istana dan di kehidupan alam para dewa asura kemudian di alam manusia yang mampu juga mengguncang istana Ibu Migara Ibu Wisaka disini maksudnya adalah istana yang sangat megah mewah itu pun juga dengan jari kaki satu jari kaki saja itu bisa diguncang diketarkan oleh Bante Moghalana jangankan istana Ibu Migara bahkan kediaman istana Wejayanta ini alam dewa itu pun juga mampu diguncangkan oleh Bante Moghalana jadi Bante Moghalana itu istilahnya unjuk gigi di hadapan marah tapi bukan dengan kesombongan maksudnya menggertak marah kemudian beliau masih menceritakan aku adalah seorang yang di istana itu mengajukan pertanyaan kepada Saka dewa Saka dewa dari raja dari para dewa taukah engkau ini ada di dalam Suta yang disebut culatan Hasangka Suta taukah engkau teman kebebasan dalam hancurnya ketagihan sepenuhnya yang dimana Saka menjawab dengan benar sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya engkau akan sangat menderita yang secara langsung mengetahui fakta ini artinya apa namanya Bante Moghalana pun bisa berkomunikasi dengan dewa Saka dan bisa datang ke istana dewa Saka ini kemudian menggetarkan istana itu sampai membuat dewa Saka pun juga merasa ketakutan bahwa di alam alam surga pun ini akan sangat memungkinkan kehancuran itu terjadi juga begitu dan ini sudah dibuktikan oleh Bante Moghalana begitu aku adalah seorang yang terpikir untuk mengajukan pertanyaan kepada Brahma bahkan Bante Moghalana itu juga bisa datang atau menjangkau ke alam Brahma juga di aula sudama di surga masih adakah padamu teman pandangan salah yang pernah engkau terima apakah engkau melihat cahaya yang melampui cahaya alam Brahma kemudian Brahma menjawab pertanyaanku dengan jujur dan sesuai urutan ini ada kisah ketika Bante Moghalana juga berkunjung ke alam Brahma dan itu pun juga Bante Moghalana menunjukkan ketidakkekalan di alam Brahma juga kemudian tidak ada lagi padaku pandangan salah yang pernah aku genggam sungguh aku melihat cahaya yang melampui cahaya alam Brahma dan ini yang dimaksud adalah cahaya dari para Arya sekarang bagaimana mungkin aku mempertahankan bahwa aku adalah kekal dan abadi yang gelap engkau akan sangat menderita jadi makhluk alam Brahma pun setelah kedatangan Bante Moghalana ini pun juga mengakui bahwa keberadaannya di alam Brahma pun itu juga tidak kekal maka istilahnya Bante Moghalana disini menunjukkan kepada kepada Mara yang sedang mengganggu beliau itu bahwa beliau ini sudah tahu loh alam-alam yang menjangkau secara fisik secara metafisik itu bisa menjadi alam dimana kelahiran makhluk-makhluk bisa lahir di alam neraka bisa lahir di alam asura peta kemudian juga alam dewa bahkan di alam Brahma beliau sudah menjangkau alam-alam itu dan itu karena kekuatan batin yang dikembangkan kalau dia tidak percaya maka ia akan sangat menderita begitu jadi secara langsung Bante Moghalana itu menceritakan bukan karena tidak punya pengalaman beliau sudah mengetahui fakta terkait dengan kehidupan alam-alam itu begitu nah kemudian apa yang terjadi disini Bante Moghalana juga memberikan penjelasan terkait dengan kualitas batin beliau aku adalah seorang yang dengan kebebasan telah menyentuh puncak gunung Sineru jadi kemampuan batin beliau yang sampai bisa menyentuh puncak gunung Sineru dikatakan puncak gunung Sineru ini adalah puncak gunung tertinggi di alam semesta ini kemudian mengunjungi apa namanya hutan Ubawidehi dan manusia manapun yang mendiami bumi yang gelap engkau akan sangat menderita dengan menyerang seorang biku demikian seorang siswa dari yang tercerahkan yang secara langsung mengetahui fakta ini tidak pernah ada api yang berniat aku akan membakar si dungu tetapi si dungu yang menyerang api membakar dirinya dengan perbuatannya sendiri demikian pula Omara dengan menyerang sang tata gata bagaikan si dungu yang bermain api engkau hanya akan membakar dirimu sendiri dengan menyerang sang tata gata engkau menghasilkan banyak keburukan Mara Apakah engkau membayangkan bahwa kejahatanmu tidak akan matang dengan melakukan demikian engkau menimbun kejahatan Jadi ini ketegasan dari Bantemogalana Yang akan bertahan lama Oh pembuat akhir Mara Menjauhlah dari yang tercerahkan Jangan lagi memainkan tipuanmu pada para biku Demikianlah biku itu menyadarkan demikianlah biku itu menyadarkan Mara dalam Belantara Besakala Kemudian makhluk belap itu lenyap di sana pada saat itu juga Jadi yang menggertak Mara dimana sebenarnya juga keponakan dari Bantemogalana itu adalah Bantemogalana sendiri dengan menceritakan kehidupan masa lampaunya ketika beliau pernah menjadi sesosok makhluk bernama Maradusi juga yang sudah melakukan kesalahan fatal pada saat itu mengganggu para biku Arya kemudian juga mengganggu siswa utama Buddha Kapusanda termasuk juga mengganggu Buddha Jadi beliau dengan menceritakan itu memberikan teguran kepada ponakanya saat ini yang ketika di kehidupan sekarang itu lahir sebagai makhluk Mara begitu Nah demikianlah Ibu Bapak terkait dengan isi dari Suta yang berjudul Mara Tajanya Suta ini terkait dengan cerita tentang makhluk Mara ini bisa mengganggu kualitas batin seseorang Demikian terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih Terima kasih